Thermodynamics Thermodynamics adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi, panas, dan kerja dalam suatu sistem. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana thermo berarti panas, dan dynamics berarti gerak. Thermodynamics memainkan peran penting dalam memahami perilaku sistem fisik, terutama dalam konteks perubahan suhu, tekanan, dan volume. Beberapa konsep dasar dalam thermodynamics 1. Sistem dan lingkungan 2. Energi 3. Hukum thermodynamics 4. Proses termodinamika 5. Siklus termodinamika Sistem dan lingkungan Sistem adalah bagian tertentu dari ruang yang dipilih untuk dianalisis. Ini bisa berupa benda fisik, seperti mesin, atau kejana tertutup, atau dapat mencakup suatu wilayah tertentu dalam ruang dan waktu yang diidentifikasi untuk tujuan analisis. Dalam termodinamika, kita memfokuskan perhatian pada perubahan energi, suhu, dan materi dalam sistem yang dipilih. Sistem ini mungkin melibatkan zat tertentu atau bahkan dapat mencakup suatu proses tertentu. Batas sistem adalah batas atau permukaan yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Batas ini dapat nyata seperti dinding suatu bejana atau bersifat konseptual seperti batas antara atmosfer dan permukaan bumi. Batas sistem menentukan apa yang termasuk atau dikecualikan dari analisis termodinamika. Pertukaran panas, kerja, atau materi dengan lingkungan terjadi melalui batas sistem. Ada pun lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem tersebut. Ini mencakup unsur-unsur di sekitar sistem yang mungkin berinteraksi dengan sistem atau memengaruhi perubahan di dalamnya. Dalam menerapkan konsep sistem dan lingkungan dalam termodinamika, kita sering tertarik pada perubahan energi dan materi di dalam sistem dan bagaimana pertukaran ini memengaruhi sistem dan lingkungannya. Konsep ini membantu membentuk rangka kerja analisis termodinamika dan memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Energi Termodinamika memandang energi dalam berbagai bentuk seperti energi panas atau thermal, energi kinetik atau gerak, energi potensial atau posisi, dan energi dalam bentuk lainnya. Energi Panas atau Thermal Energi panas berkait dengan gerakan acak partikel dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu suatu sistem, semakin besar energi panasnya. Energi panas juga berkaitan dengan perpindahan panas antara sistem dan lingkungannya. Contoh Energi Panas Ketika kita memanaskan air di atas kompor, energi panas ditransfer dari elemen pemanas ke air, menyebabkan kenaikan suhu air. Selama proses ini, energi panas diubah menjadi energi kinetik molekul-molekul air. Energi Kinetik atau Gerak Energi kinetik terkait dengan gerakan suatu objek. Semakin besar kecepatan dan masa objek, semakin besar energi kinetiknya. Contoh Energi Kinetik Saat sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, energi kinetiknya dapat dihitung berdasarkan masa mobil dan kecepatannya. Pengereman mobil mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gesekan antara ban dan jalan. Energi Potensial atau Posisi Energi Potensial terkait dengan posisi suatu objek dalam medan gravitasi atau medan lainnya. Ketinggian objek di atas suatu referensi menentukan energi potensial gravitasinya. Contoh Energi Potensial atau Posisi Sebuah bola yang diangkat ke ketinggian tertentu di atas permukaan bumi memiliki energi potensial gravitasi. Saat bola dilepaskan, energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik saat bola jatuh. Energi Dalam Bentuk Lainnya Selain energi panas, kinetik, dan potensial, energi dapat ada dalam berbagai bentuk lainnya seperti energi kimia, energi listrik, energi magnetik, dan sebagainya. Contoh Energi Dalam Bentuk Lainnya Energi Kimia dapat ditemukan dalam bentuk bahan bakar seperti bensin yang, saat dibakar, melepaskan energi panas dan menghasilkan energi kinetik dalam mesin pembakaran. Energi listrik dapat dihasilkan dari konversi energi kinetik air menjadi energi listrik dalam pembangkit listrik tenaga air. Pemahaman tentang berbagai bentuk energi ini merupakan dasar dalam analisis termodinamika, di mana perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya dapat dijelaskan oleh hukum-hukum termodinamika. Hukum Termodinamika Satu Hukum Kekekalan Energi di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dua, hukum Entropi di mana sistem isolasi akan selalu meningkat atau setidaknya tetap konstan. Dengan kata lain, proses alam cenderung menuju keadaan yang lebih acak atau tidak teratur. Contoh Hukum Kekekalan Energi Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan siklus lakinin, di mana air dipanaskan untuk menghasilkan uap, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Hukum Pertama Termodinamika menyatakan bahwa jumlah energi panas yang masuk sama dengan jumlah energi kerja keluar dan perubahan energi dalam sistem. Contoh Hukum Kekekalan Energi Proses kimia, seperti pembakaran bahan bakar dalam mesin mobil atau reaksi kimia dalam sel bahan bakar, menunjukkan perubahan energi dari bentuk kimia menjadi energi termal dan mekanis. Hukum Pertama Termodinamika memastikan kekekalan energi dalam reaksi kimia. Contoh Hukum Entropi Sebuah es batu di sebuah ruangan akan cenderung mencair seiring waktu. Pada awalnya, es tersebut memiliki struktur kristal yang teratur, tetapi saat mencair molekul-molekul, air mulai bergerak lebih acak, meningkatkan entropi sistem. Contoh Hukum Entropi Saat bahan bakar seperti kayu atau bensin dibakar, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan panas dan gas. Proses pembakaran meningkatkan entropi sistem karena mengubah struktur kimia dari bahan bakar menjadi produk pembakaran yang lebih acak. Proses Termodinamika Perubahan keadaan suatu sistem dapat dijelaskan dengan berbagai proses seperti isobarik atau tekanan konstan, isokorik atau foium konstan, isoterma atau suhu konstan, dan adiabatik atau tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Proses isobarik atau tekanan konstan Dalam proses isobarik, tekanan sistem tetap konstan selama proses perubahan keadaan. Perubahan energi dalam sistem dapat terjadi melalui pertukaran panas dan kerja. Contoh isobarik 1. Awal A. Air berada dalam panci dengan penutup pada suhu dan tekanan awal tertentu. Panci ditutup sehingga tekanan tetap konstan di dalamnya. 2. Pemanasan D. Panci ditempatkan di atas kompor dan dipanaskan. Panas ditransfer ke air dan karena panci ditutup, tekanan di dalamnya tetap konstan selama proses pemanasan. 3. Perubahan volume Akibat pemanasan, air mengalami ekspansi termal dan volumenya bertambah. Meskipun volume air meningkat, tekanan di dalam panci tetap konstan karena penutupnya. 4. Suhu naik C. Air mencapai suhu yang lebih tinggi setelah pemanasan pada tekanan konstan. 5. Proses ini dapat diulang dengan mempertimbangkan situasi sebaliknya, yaitu mendinginkan air dalam panci dengan penutup yang mengibatkan kontraksi termal pada volume air tetapi dengan tekanan tetap konstan. Dalam contoh ini, panci dengan penutup menyediakan sistem tertutup di mana tekanan diatur oleh penutupnya dan proses pemanasan atau pendinginan menggambarkan proses isobarik karena tekanan tetap konstan. Proses isobarik atau volume konstan Dalam proses isobarik, volume sistem tetap konstan. Perubahan energi dalam sistem terjadi hanya melalui pertukaran panas karena tidak ada kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem. Contoh isobarik Gas di dalam botol tersebut berada pada suhu dan tekanan awal tertentu. 2. Pemanasan D. Tempatkan botol di dekat sumber panas atau matahari untuk memanaskan gas di dalamnya. Karena botol lapat dan volumenya tidak berubah, proses ini dianggap isokorik. 3. Suhu naik C. Gas di dalam botol mengalami peningkatan suhu karena pemanasan, tetapi volume botol tetap konstan. Tekanan di dalam botol meningkat sesuai dengan hukum gas ideal. Dalam contoh ini, perubahan suhu gas terjadi tanpa adanya perubahan volume karena botol yang rapat dan tidak dapat berubah bentuk memastikan volumenya tetap konstan. Konsep isokorik ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana tekanan gas dapat berubah saat volumenya tidak berubah yang sesuai dengan hukum gas ideal pada kondisi isokorik. Proses isoterma atau suhu konstan Dalam proses isoterma, suhu sistem tetap konstan selama perubahan keadaan. Perubahan energi dalam sistem dapat terjadi melalui pertukaran panas dan kerja. Contoh isoterma 1. Awal Isoterma adalah konsep teoretis dan dalam prakteknya, menjaga suhu konstan mungkin memerlukan kontrol suhu yang presisi. Meskipun demikian, ini membantu untuk membayangkan suatu proses di mana suhu sistem dijaga tetap selama perubahan keadaan memungkinkan kita memahami konsep isoterma. Proses adiabatik atau tanpa pertukaran panas Dalam proses adiabatik, tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungan. Perubahan energi dalam sistem hanya melibatkan kerja atau pemanasan atau kedinginan internal. Contoh adiabatik 1. Awal A. Ambil sebuah pompa sepeda yang berisi udara pada suhu dan tekanan awal tertentu. 2. Memompa B. Pompakan sepeda secara cepat dan tegas Pastikan bahwa proses pemompaan dilakukan dengan sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk pertukaran panas yang signifikan antara udara di dalam pompa dan lingkungan. 3. Peningkatan tekanan dan suhu C. Pemompaan cepat menyebabkan peningkatan tekanan dan suhu di dalam pompa secara adiabatik karena tidak ada pertukaran panas yang dapat mengkompensasi peningkatan energi internal. Dalam contoh ini, pemompaan cepat pada sepeda menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan secara adiabatik karena tidak ada pertukaran panas yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun ini hanya ilustrasi sederhana, konsep ini membantu memahami prinsip dasar dari suatu proses adiabatik di mana tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan. 4. Siklus Termodinamika Siklus Termodinamika adalah serangkaian proses yang membentuk suatu lintasan tertutup pada diagram tekanan entalpi atau diagram tekanan volume dalam analisis termodinamika. 5. Siklus Carnod Siklus Carnod adalah siklus teoritis yang paling efisien yang dapat dicapai oleh suatu mesin termal yang beroperasi antara dua reservoir panas. Meskipun ini adalah idealis dan tidak dapat dicapai sepenuhnya dalam dunia nyata, siklus Carnod memberikan dasar untuk perbandingan efisiensi mesin-mesin termal. Siklus ini terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermal. 6. Siklus Rankine Siklus Rankine Mesin pembangkit listrik uap mengikuti siklus Rankine. Pada tahap awal, air dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan tinggi dalam kurung proses isentropik. Kemudian, uap tersebut diarahkan ke turbin untuk menghasilkan daya mekanis. Setelah itu, uap dikondensasikan menjadi air kembali dalam kurung proses isentropik dan air tersebut dipompak kembali ke dalam sistem untuk memulai siklus kembali. 6. Siklus Otto Mesin bensin dalam mobil mengikuti siklus Otto. Pada tahap kompresi, campuran udara dan bahan bakar dikompresi secara adiabatik. Kemudian, campuran tersebut dibakar pada kondisi isoklorik dalam kurung volume konstan, diikuti oleh ekspansi adiabatik dan pembuangan. 6. Siklus Diesel Mesin diesel mengikuti siklus diesel. Udara dikompresi secara adiabatik hingga suhu tinggi, kemudian bahan bakar disuntikkan dan terbakar secara isotermal dalam kurung tekanan konstan. 7. Akhirnya, udara yang telah dipanaskan secara adiabatik mengalami ekspansi. 8. Siklus Bryton Mesin turbin gas mengikuti siklus Bryton. Udara dikompresi secara isentropik, kemudian bahan bakar disuntikkan dan terbakar pada tekanan konstan. Gas hasil pembakaran mengalami ekspansi isentropik di dalam turbin untuk menghasilkan daya, dan akhirnya gas tersebut dibuang. 9. Siklus Stirling Mesin Stirling mengikuti siklus Stirling yang melibatkan dua proses isotermal dan dua proses isokhoric. Udara di dalam mesin tersebut dipanaskan dan didinginkan secara bergantian saat bergerak di dalam silinder, dan siklus ini dapat menghasilkan daya mekanis. Setiap siklus termodinamika memiliki karakteristik unik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasinya. Studi siklus termodinamika membantu insinior untuk merancang, menganalisis, dan meningkatkan kinerja sistem termal seperti mesin, pembangkit listrik, dan sistem energi lainnya. Terima kasih telah menonton!